assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kembar teknika disini kami memperkenalkan produk baru kita ini adalah mesin rontok padi selamat menikmati roda tiga ini sering kita jumpai di desa-desa atau orang nyebutnya gerandongan atau odong-odong atau apa itu bergantung dari daerah masing-masing disini kita menggunakan mesin diesel bisa 16 HP bisa 24 HP tapi kita menyarankan 24 HP karena dengan HP yang lebih tinggi maka konsumsi bahan bakar malah cenderung biasanya lebih ngirit karena horsepowernya gede gas yang kita pakai pun juga tidak tinggi jadi sekitar setengah atau seperempat dari gas bisa kita cek disini kita menggunakan rangka-rangka yang kuat dengan ban vulkanisir yang baru tentunya kita harga ini lebih hemat bisa dibandingkan juga intinya sebenarnya bukan harganya tapi kita menyediakan mesin yang hemat jadi kalau hemat itu tidak pasti terlalu murah tidak murahan tapi kita memberikan harga yang tepat yang pas tapi awet jadi kita memprioritaskan kualitas bisa dicek disini ini adalah dudukan nanti lokasinya disini setelah diesel dipasang maka ini disini puli-puli dipasang disetting karena ini mesin baru jadi sebelum kirim kita baru setting jadi enggak enggak diesel itu enggak terlalu lama menunggu untuk stop ini ada dratnya ini drat screw untuk mengatur kesesuaian kekencangan dari puli karet jadi disini bisa dites disini ketika puli karetnya udah mulai mengendor bisa dikencangin lagi jadi lebih hemat fun beltnya jadi fun belt itu benar-benar habis jadi enggak kendor dikit diganti jadi bisa dioptimalkan dari segi pemakaian V-Belt terus disini kita menggunakan double blower rangka kita membuatnya dengan material tebal terus kita menggunakan plat body dari burdes ini adalah lubang input jadi ketika padi disini masuk disini terus ikut dalam turbulensi ini dan ini bisa dibuka disini dan ini bisa dibuka disini ini masih di tali ini bisa saya buka dulu karena ini biar gak biar praktis di gudangnya jadi ini bisa dibuka nah ini biasanya ada padi tumpukan jerami disini ketika habis dipanen kemudian masuk terus ikut dalam turbulensi penggili apa perontokan disini dan ketika dia akan terbang langsung kesana hasil lahirnya apa hasil dari batang padinya tapi biji padinya keluar dari belakang sini jadi ini di dalam ada ekstruder kecil ala orang jawa bilang ini peli bebeknya jadi ini menghantarkan bulir-bulir padi dari dalam untuk keluar disini dan disini adalah tampungannya bisa dari bagor atau dan lain-lain bisa dijatuhkan sendiri juga disini adalah bulir-bulir yang yang ringan atau yang tidak ada isinya jadi kulit-kulit padi yang enggak ada bijinya tapi hanya kulit-kulit keluar disini tapi ini batang padinya keluar dari sini ini sangat kuat nanti kalau kita setting up biasanya kita ada drigennya dan lain-lain setelah diesel dipasang dan siap kirim untuk mesin-mesin lainnya kita banyak sekali ada ratusan jenis mesin bahkan anda sendiri bisa memesan mesin sesuai selera kebutuhan pelanggan jadi kita mempunyai beberapa drafter yang bisa menerjemahkan dari keinginan pelanggan menjadi suatu konsep desain dan itu dijadikan mesin yang real jadi akan lebih efisien dan efektif sehingga optimal ketika dipakai di pekerjaan itulah fungsi mesin sebenarnya jadi mesin itu adalah untuk efisien dan efektivitas kerja produksi mesin adalah pilar utama dalam bisnis dari segi manajemen produksi maka jangan pilih mesin yang murahan tapi pilihlah mesin yang efisien dengan harga yang pas jadi justru menimbulkan kehematan-kehematan saat mesin itu berproduksi sekian dari kami ini adalah review produk mesin rontok padi beroda 3 dengan berpenggerak diesel banyak kata banyak salah mohon maaf semoga video ini bermanfaat dan salam sehat buat semua salam sukses terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati